Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut pemerintah harus segera memulangkan etnis Rohingya di Indonesia ke Kem Koks Bazar, Bangladesh. Hal tersebut disampaikan dalam forum grup diskusi terkait langkah solutif dalam menanggapi kasus imigran Rohingya dengan mahasiswa di Banda Aceh, Rabu 20 Maret 2024. Hikmahanto menilai etnis Rohingya di Indonesia tidak lagi disebut sebagai pengungsi jika merujuk pada Undang-Undang Keimigrasian. Kedatangannya ke Indonesia merupakan sebagai pendatang gelap, sehingga Indonesia bisa mengembalikan para etnis Rohingya ke Bangladesh. Bahkan tak sedikit dari etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia juga ikut difasilitasi pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Orang atau TPPO, sehingga perlu adanya sikap kewaspadaan dari pemerintah Indonesia. Kita tidak mengembalikan ke tempat asal di mana etnis Rohingya ini dilakukan persekusi, dikejar, dan lain sebagainya, tetapi kita mengembalikan ke Koks Bazar itu yang memang dikelola oleh WNHCR. Bagaimana mengembalikannya? Mungkin pemerintah bisa memfasilitasi dengan kapal-kapal, mungkin TNI Angkatan Laut, untuk membawa mereka semua ke Koks Bazar dan kita serahkan ke WNHCR. Hikmahanto menganggap perlakuan terhadap etnis Rohingya di Indonesia sebagai pengungsi merupakan hal yang keliru. Pasalnya, UNHCR tidak melakukan verifikasi terhadap etnis Rohingya yang datang ke Indonesia atas statusnya sebagai pengungsi, lantaran membutuhkan waktu yang lama. Namun jika verifikasi dilakukan dengan status pengungsi melekat pada etnis Rohingya, UNHCR harus segera mencari negara ketiga yang ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi untuk Penempatan Warga Rohingya. Dari Banda Aceh, Aceh, Apri Zalrahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.